Terima kasih telah menonton 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 kemudian untuk fitur ABS nya karena avario 160 ini adalah single channel ya jadi untuk rem belakangnya ini tidak tidak menggunakan ABS teman-teman ya tidak ada sensor ABS nya yang ada ABS nya cuma rem depannya saja seperti itu ya ini ada swing arm nya ya dudukannya seperti ini jadi beda dengan yang CBS kita untuk sungai amnya juga beda jadi kalau memang kalau misalnya dari CBS mau tambah-tambah cakram misalnya ya yang menambah cakram belakang ini harus merubah bagian ini swing asungan belakangnya kemudian velgnya juga kemungkinan berbeda atau menulis velgnya ya seperti itu Oke ini bagian samping kanan temen ya sekarang kita lihat bagian dashboardnya Oke di bagian dashboard kita temukan disini sudah teringkirasi dia membuka jok kemudian eh kisah ternyata file system temennya jadi semua tipe sudah dibekalin file system ya baik yang CBS maupun yang ABS kemudian disebelah kanan ini ada kompartemen cukup dalam ya tanpa penutup ya cukup loga ini ya bisa memuat untuk misalnya sarung tangan ya bisa muat dengan di tengah seperti biasa motor-motor metik biasa dibekali oleh hub ya atau cantolan kemudian disini sebelah kiri disini ada kompartemen juga cukup sempit tapi kalau untuk gadget ini bisa masuk teman-teman ya karena disini juga ada colokan charger yang sudah tipe USB ya tipe USB charger jadi sehingga kita nggak usah nambah lagi adapter adapter tinggal colokan aja kabel charger-nya ya seperti itu untuk kapasitasnya juga lebih besar ya 2 ampere teman-teman ya jadi lebih cepat untuk pengisian kemudian kita ke atas nah ini bagian dashboard speedometernya sudah full digital ada dua tombol disini ada select dan set seperti biasa kemudian desainnya juga sangat keren banget ya sporty kemudian sudah full digital indikatornya juga sangat jelas oke kemudian tombol sebelah kiri masih sama teman-teman ya kemudian klakson lampu scene kemudian di bagian kanan ini ada tombol ISS dan tombol stator ya oke Hai untuk menghidupkan kita tinggal colokkan aja sini tekan aja tombol knopnya Hai untuk sekali putar ini ke tombol sheet berarti membuka jog kemudian kita sekali lagi putar sekali lagi untuk menghidupkan seperti ini nah ini untuk tampilan eh speedometernya teman-teman ya Hai tampilan speedometer seperti ini ya ada tombol speedometer kemudian trip A trip B ada jamnya juga teman-teman ya lengkap banget Hai Yap seperti ini Oke untuk mematikan tinggal aja kembalikan ke posisi O ya sini Hai untuk mengunci kita tinggal belokkan saja tekan Hai eh putar ke sebelah kanan ya seperti ini ini untuk mengunci stang ya sangat mudah sekali untuk pengoperasiannya temen-temen ya hai 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 ke teman-teman jadi seperti itu untuk review kita dari vario 160 tipe ABS ini untuk warna putih teman-teman ya warna putih keren banget Hai Oke demikian untuk review singkat kita untuk tampilan dari vario 160 ABS ya semoga bermanfaat bisa menjawab penasaran rasa penasaran teman-teman sekali ini menuju ya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi